Intro Terima kasih Anda masih terus menyaksikan program talk show Michael Chandra Luar biasa Dan topik kita dibalik prestasi atlet Memang memiliki latar belakang ekonomi keluarga yang kurang mampu Ternyata tidak membuat dirinya berhenti Tapi justru memacu dirinya untuk menembus batas dan meraih prestasi Sekarang bantu saya berikan tepuk tayang meriah untuk Muhammad Hinayah Sebelum ini nanti kita ngobrol Kita ajak pemirsa dan juga penonton di studio RTV ini Untuk melihat keseharian dari Muhammad Hinayah Ini dia Berlatar belakang dari keluarga tak mampu Tidak menyurutkan niatnya untuk tetap berprestasi Di ajang Asian Games Putra asli Sumatera Selatan ini berhasil membuktikan dengan meraih mendali emas Lawat cabang olahraga Panjat Tebing Lahir di Palembang 12 Desember 1995 Dan merupakan anak pertama dari enam bersaudara dari pasangan Herman dan Harnisa Akhirnya yang bekerja sebagai buru bangunan dan pekerja serabutan Serta sang ibu yang hanya menjadi ibu rumah tangga Tinggal di sebuah rumah berukuran 4 x 8 meter Di Kelurahan Serasan Jaya Kecampatan Sekayu, Kabupaten Musi, Banyu Asin Kecintanya terhadap olahraga Panjat Tebing muncul saat ia duduk di kelas 4 sekolah dasar Karena menyukai tantangan dan sering bermain Panjat Tebing bersama teman-temannya Dari situlah kecintanya terhadap olahraga Panjat Tebing muncul Saat kecil ia berlatih di kompleks alun-alun Sekayu Tempat Panjat Tebing di belakang kantor pemerintah Kabupaten Sumatera Selatan Yang berjarak sekitar 2 km dari tempatnya bersekolah Kesulitan ekonomi keluarga dijadikan penyembangat bagi IIN Untuk terus berlatih merebut juara di setia perlombaan Panjat Tebing Kini ia menduduki peringkat 4 dunia untuk kualifikasi kelas speedman Pada International Federation of Sport Climbing di Moskow, Rusia tahun 2018 Luar biasa akhirnya kita bisa lihat penyumbang mendali emas dari cabang olahraga Panjat Tebing Nah ketika tadi kita lihat tayangannya cepat sekali, apa yang ada di dalam benak sih sebenarnya? Ya dalam benaknya sih pokoknya kita manjatnya ya gitu cepat, harus cepat Kalau nggak cepat kita bisa kalah kan? Tapi informasinya kan kamu fobia ketinggian Nah Panjat Tebing ini ada korelasnya sama ketinggian? Ya kan kelasnya yang ini nggak terlalu ekstrim kayak yang kelas yang lainnya kan? Jadi tarinya udah di atas jadi nggak terlalu takut dari manjatnya Makanya dulu kan awal manjat itu di elite, elite itu kan agak ngering, jatohnya itu jauh kan Makanya sama pelatih dipindahin ke speed, nggak terlalu ekstrim Tapi kan tetap aja tinggi kan? Nggak anggap fobia tuh? Udah kebiasa mungkin udah lama Awalnya nggak takut? Awalnya? Walaupun ketinggiannya di perpendek, tapi tetap tinggi Iya Awalnya gimana? Gemeteran atau fobianya? Kayak jantungan kita mas Jantungan? Mau? Nggak bisa nafas kan? Oh nggak kayak nggak bisa nafas? Tapi lama-lama? Lama-lama kebiasa aja udah, udah apa namanya, udah kayak biasa aja manjatnya Orang tua tahu tentang fobia ini? Orang tua kayaknya nggak tahu kayaknya Nggak tahu Tapi bagaimana peran orang tua dalam mendukung olahraga panjat kebing ini? Peran orang tua sendiri kan ya pastinya sangat support bagi saya, bagi motivasi saya juga kan Dengan kekurangan orang tua saya sebagai apa, baru bangunan juga kan Juga adik-adik saya yang banyak ke sekolah Jadi saya termotivasi ingin memberikan yang terbaik buat orang tua saya Bagaimana reaksi orang tua ketika kamu dapat mendali mas di Asian Games? Udah kayak mau pengisian bapak saya kemarin itu Oh iya? Iget nggak kata-kata pertama yang disebut terlontar dari bapak atau ibu? Ya yang sebelum pertandingan sih cuma bilang aja fokus aja Manjatnya fokus, jangan bikin kesalahan, ya insya Allah kamu bisa jadi juara Terbukti doa dan dukungan orang tua ya Sekarang medali mas sudah di tangan Ada target tersendiri apa misalnya? Targetnya saya dari dulu pengennya juara dunia mas Juara dunia Karena dari kecil juga banyak itu ya targetnya memang puncaknya prestasi ini harus juara dunia Oke juara dunia ya Kita doakan bersama itu bisa terlaksana, terwujud dalam kehidupan Inaya ya Kalau tadi kita sudah lihat bagaimana Inaya menunjukkan dengan perjuangan Walaupun kondisi ekonomi terbilang pas-pasan, tapi bisa, semuanya bisa gitu ya Kira-kira ada pesan tersendiri nggak buat teman-teman yang menyaksikan acara ini? Pastinya, apa namanya itu, jangan pernah dengan kekurangan ekonomi kita itu Jadikan motivasi buat kita untuk berprestasi ke depannya Yang pastinya, ya jangan pernah menyerah untuk meraih mimpi Oke, tepat tangan sekali lagi buat Inaya Nah, ngobrol-ngobrolnya sudah, sekarang saya pengen ajak Inaya ini untuk bermain sebuah, ya games lah ya Jawabannya harus lebih semangat gitu ya Siapa kita? Indonesia Ya harus lah, harus semangat Namanya gamesnya jawab cepat gitu ya, jadi nggak boleh mikir Oh iya Ya saya kasih, tak tak tak, jawabnya langsung Misalnya gitu ya, sofa bantal? Nah, harus lebih cepat ya, sofa atau bantal? Bantal Kenapa? Karena buat tidur Iya buat tidur, benar 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 Mas sofa buat duduk ya Terutang dong buat Inaya, supaya nggak terlalu kemeteran gitu ya Jawabannya harus cepat ya Gorengan atau bakso? Gorengan Gorengan Bakuan atau pisang goreng? Pisang goreng Pisang goreng atau tahu goreng? Tahu goreng, eh bisa goreng Oke, Batman atau Spiderman? Spiderman Oh emang, iya kamu kan cepat ya Batman kan nggak bisa Oke, jokit atau nyanyi? Nyanyi Oke, sekarang nyanyi Yeay Satu bait aja, lagu apa? You, you, I, you 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 Ya, ya Lumayan lah ya Kalau nanti udah pensiun jadi atlet Ayo bisa masuk ke dapur rekaman Oke, terakhir harus lebih cepat Teman-teman dong buat Hinaya Raisa atau Fia Valen? Fia Valen Wow Nah heran lagunya itu juga ya Oke, nanti selanjutnya kita akan menghadirkan kembali Hinaya dan teman-teman yang lain juga bersama dengan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dari Kemenpora Jadi jangan kemana-mana Tak bersama kami di Michael Chandra Luar biasa Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you